Pemisah Pasca setelah terima jabatan dari penjabat Gubernur Jawa Barat Muhammad Iryawan kepada Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ritwan Kamil langsung mengikuti sidang paripurna istimewa yang digelar DPRD Provinsi Jawa Barat Kamisore. Dalam paripurna kali ini pihak DPRD mendengarkan paparan visi misi kepemimpinan Ritwan Kamil UU Rushanul Ulum selama 5 tahun ke depan. Pemisah Pasca setelah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 Ritwan Kamil dan UU Rushanul Ulum mengikuti sidang paripurna yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat di ruang sidang DPRD Jalan Diponegoro Kota Bandung Kamisore. Sidang paripurna kali ini beragendakan mendengarkan paparan visi dan misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar selama masa kepemimpinan 5 tahun. Ritwan Kamil bersama UU Rushanul Ulum memiliki visi Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi. Sedangkan misi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur ini dibagi menjadi 5. Kelima misi tersebut diantaranya membangun masyarakat yang pancasilais, masyarakat yang berkebudayaan, mempercepat kepertumbuhan dan pemerataan pembangunan, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi, serta meningkatkan pelayanan kepemimpinan yang inovatif. Kami akan mengembangkan yang namanya inovasi. Dalam 5 tahun, kami ingin mengeragangkan kualitas pelayanan publik. Sekarang terjadi kejombangan, sehingga kami ingin dari Bandung sampai Depok, sebagai pengadaran standar pelayanan kepada masyarakat, kita standarisasi semuanya sakitnya harus ada dalam 2 tahun, sehingga kita bisa memastikan rakyat kita dari utara-satah dan badan timur pelayanan ini dengan maksimal. Dalam visi tersebut, ada nilai-nilai yang tentunya kita jadikan dasar. Kepemimpinan kami ingin menjadi kepemimpinan yang penuh dengan nilai-nilai berlainan. Yang kedua, kepemimpinan kami harus juga membawa rasa-bawaan. Kami akan menjadi kepemimpin yang turun tanah, bukan hanya kepemimpin yang turun tanah. Kami ingin menjadi kepemimpin yang adil, yang memperbaiki segala sesuatu sesuai dengan takaran dan ukurannya. Sementara itu, pimpinan sidang, yaitu Ketua DPRD Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari berharap, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar baru ini, sesegera mungkin mengawali program kerjanya. Selain itu, dirinya pun berharap, agar pasangan Ritwan Kamil dan UU Ruzanul Ulum meneruskan program Jawa Barat yang belum tuntas dan bersinergi dengan seluruh anggota Dewan Provinsi Jawa Barat. Program prioritas itu nanti akan dituangkan dari RPJMD. Tentunya RPJMD menjadi program prioritas yang harus dilakukan. Kita tentunya akan merasakan itu dalam RPJMD, dan DPRD, dan DPRD, dan DPRD, yang harus bersama-sama lalu, dalam kata pelaksanaan terhadap visi-visi yang akan terkuang. Berarti memang untuk saat ini belum bisa dijalankan, atau memang sudah sebagian sudah ya, seperti pendidikan, kesehatan, kemudian program pembedahan ekonomi, ada beberapa program yang saya lihat juga menjadi bagian yang masih harus dilakukan di Jawa Barat. Karena kalau melihat petani Jawa Barat dengan jualan-jualan 48, beberapa hal harus dilakukan, kebutuhan pokok, dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi itu masih menjadi hal penting di Jawa Barat. Tapi saya melihat beberapa program masih ada simbron antara RPJ Panjang, cara pembangunan jangka panjang, RPJP, di Pemerintah Pembangunan Jawa Barat yang memang akan berakhir di tahun 2020. Ritwan Kamil pun berjanji akan merangkul semua golongan dan elemen masyarakat, baik yang dulu mendukungnya pada Pilgub Jabar, ataupun kompetitornya. Terima kasih telah menonton!